jumpa lagi di channel moto testcoder buat kalian yang baru lihat video ini jangan lupa untuk subscribe karena kita akan memberikan hal-hal yang menarik berkaitan dengan teknologi video kali ini kita akan melihat bagaimana troubleshooting ketika Ubuntu tidak bisa melakukan instalasi software jadi mungkin kalian pernah merasakan atau mengalami ketika kalian pertama kali install Ubuntu dan kalian ingin install aplikasi di Ubuntu tersebut tetapi muncul error seperti itu nah di video kali ini saya menemukan satu error dan kita akan cari tahu bagaimana cara mengatasinya without any further do let's do it nah disini saya coba install aplikasi postpeak nah ini sudo apt install postpeak ternyata saya dapat error could not get locked slash var slash lib slash dpkg slash lock frontend minus open 11.2 resource temporary unavailable jadi error yang kedua adalah enable to acquire the dpkg frontend lock slash var slash lib slash dpkg slash lock frontend is another process using it nah tersebut saya juga tidak tahu cara mengatasinya ini tapi ini sepertinya ada proses yang running di background sehingga ketika kita melakukan install tidak bisa karena existing proses tersebut sedang berjalan nah ada dua cara yang saya lakukan jadi yang pertama adalah saya dengan meng kill proses jadi disini saya coba lihat proses apa saja yang berkaitan dengan apt ini saya sudah kill ya 1916 juga sudo kill 1916 nah disini saya ps aux lagi ini masih ada saya coba install lagi dan ternyata masih error jadi kill proses itu tidak mengatasi masalah ya nah saya coba nah saya coba cara yang kedua jadi ini adalah tanggal pembuatan videonya ini saya coba install masih error muncul dua error ya dan saya lihat proses yang berkaitan dengan apt itu ada satu proses lalu 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 disini cara yang kedua adalah dengan merimu var lip apt list lock gitu nah yang berikutnya adalah saya coba remove var cache apt archive log lalu yang ketiga perintah yang ketiga atau komen yang ketiga saya coba lakukan remove var, lib, dpkg log bintang ya, jadi semua yang berkaitan dengan log itu langsung di remove nah setelah 3 komen tersebut komen yang selanjutnya adalah saya coba configure dpkg-configure-a nah setelah saya lakukan configure langkah selanjutnya adalah saya coba update disini saya coba update ubuntunya, sudo apt update jadi ini lagi proses update sekarang jadi kalau kalian punya masalah yang sama dengan yang saya alami semoga video ini bisa membantu kalian nah ini masih proses ini sudah selesai ya ini sudah selesai ya sekarang karena update-nya sudah selesai kita coba lakukan lagi install postpik sudah apt install postpik dan sekarang berhasil nah ini proses instalasi postpiknya masih proses nah ini ya ini ini tandanya sudah berhasil ya dan dan kalian bisa lihat disini muncul layar berwarna pink nah ini adalah proses instalasinya jadi sudah selesai dan kalau kalian punya masalah yang sama dengan yang saya alami mungkin video ini bisa membantu sekian video dari saya jangan lupa untuk di subscribe di like videonya dan di share ke media sosial kalian mungkin ada teman kalian yang sedang membutuhkan dan ini bermanfaat baik terima kasih sub indo by broth3rmax